Inilah kondisi bentor milik Nurdin Puah, warga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang mengalami kecelakaan di ruas jalan Trans Sulawesi. Penyidik lakalantas Polres Gorontalo Bribka Novial Usman mengatakan kejadian berawal dari bentor dengan nomor polisi DM616EB yang dikemudikan Nurdin Puah dari arah kota menuju Limboto. Namun naas, saat melintas di ruas jalan Trans Sulawesi, bentor tersebut hilang kendali hingga tabrakan dengan mobil pusoh dari arah berlawanan tidak bisa dihindari. Diduga kecelakaan tersebut diakibatkan overkapasitas. Jadi kecelakaan melintas di ruas jalan Desa Pantunga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di mana pada saat itu bentor DM616EB yang dikemudikan oleh Sudara Nurdin Puah berjalan dari arah Telaga menuju ke arah Limboto. Dan ketika melintasi jalan menurus rata beraspal, tiba-tiba bentor tersebut hilang kendali lalu oleng ke kanan. Dan tiba-tiba dari arah depan berlawanan atau dari arah Limboto menuju ke arah Telaga, datang mobil pusoh DM85128C yang dikemudikan oleh Sudara Girwan Ari Yusuf, sehingga kedua kenderaan tersebut bertabrakan di sebelah. Kini barang bukti berupa mobil pusoh dan bentor telah diamankan di Mampolres Gorontalo untuk proses penyidikan lebih lanjut.